Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan seorang driver ojek online Yaitu memang datang kesini khusus untuk berbagi pengalamannya Sekitar pekerjaannya Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita ke beliau Mas, sudah berapa lama mas melakukan pekerjaan driver sebagai ojek online? 6 tahun Oh 6 tahun teman-teman Jadi dia sudah 6 tahun Bagaimana 6 tahun itu pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan Entah itu pengalaman sehari-hari Atau pengalaman yang mungkin diluar dari logika manusia Oke mas, langsung saja saya serahkan sama mas namanya siapa Nama saya Teguh Kukuh Pak panggilannya Teguh Oke Saya mau bercerita masalah pengalaman saya selama 6 tahun Suka duka ya mas ya sebagai driver ojek online Iya betul suka duka dalam ojek online Iya mas Yang awalnya saya mau cerita ini Sebetulnya ini pengalaman buat rekan-rekan saya juga ya Iya buat rekan-rekan saya ya Sama ojek online ya Pernah mengalami kejadian apa mas di driver ojek online? Kalau saya mau cerita sih kejadiannya ya ada yang buruk dan ada yang baik Oh ada yang buruk ada yang baik mas Kita ceritakan yang baiknya dulu mas Mungkin ada apa gitu Apa mungkin pernah mengalami hal yang menyenangkan Ya kadang-kadang kalau dapat yang berlumpang yang baik Baik ya Kadang-kadang dikasih uang lebih Oh dikasih uang tip ya Kalau seandainya dikasih uang lebih itu Biasanya berapa sih saya juga pengen tahu gitu Ya paling bancar karena bagaimana recipi kita sih Pak Ada yang bisa Rp5.000 Kadang-kadang kalau yang baik sampai Rp50.000 Itu mungkin recipi saya Alhamdulillah ya Dan itu juga tidak tiap hari saya rasa Enggak itu bisa dihitung Oh bisa dihitung Bisa dihitung Seminggu berapa kali kurang? Oh enggak bisa Oh begitu ya Setahun sekali Ya bisa bisa Ya memang saya tahu sendiri ya Kemungkinan karena kita mungkin dikasih kadang Rp5.000 Rp10.000 kadang pun juga tidak sama sekali Itu mungkin ya sebagai tip ya Karena kita sudah ngantar penumpang itu Itu dengan apa Dia dengan baik ya biasanya kan Seperti itu mungkin karena pelayanan kita baik Oke mungkin ada cerita tentang yang dukanya gitu Sebagai sufir driver rojek online Dukanya sebetulnya sih banyak Pak Cuma saya mau cerita masalah kalau kita kondisi fisik kita kurang sehat Sebaiknya enggak usah online Pak Oh sebaiknya enggak usah online ya Apalagi waktu itu saya terlalu percaya diri sering ngalong Pak Oh kebanyakan malam ya kalau Kadang keluar jam 11 ya Jam 11 Jam 11 Oke oke Kalau mau ngalong kita istirahat dulu ya Kalau mau ngalong kita istirahat dulu Gini mas Saya mungkin hanya mau mengetahui ya Karena driver rojek konten itu kan memang ada suka dukanya ya Seandainya jam 11 itu pulang jam berapa Pulang pagi Pulang kadang pagi Makanya saya sering ketiduran Karena kelelahan Karena Ya ya baiknya sih sebagai penumpang Memang jangan dipaksakan ya mas Seandainya kelelahan gitu Sampai mungkin apa yang biasa terjadi gitu Karena udah saking kelelahannya pasti istirahat loh Iya Kecelakaan pak Oh pernah pernah Dimana itu kecelakaan Mau kecelakaan ya Oh itu mau kecelakaan ya Baru mau kecelakaan Saya narik dari Arah dari kalau enggak salah Dari Bojongsari Bojongsari Ya Bojongsari Medi Yang di daerah Depok ya mas Kalau enggak salah ya Ya terus mas Terus Arah ke Kebun Jeruk pak Ke Kebun Jeruk Jakarta Waktu itu memang malam pak Malam jam berapa itu Karena udah kelelahan ya Jam 11 Saya enggak dapat penumpang itu Kalau enggak salah Dari negeri itu Jam Setengah satu pak Jam setengah satu malam Setengah satu malam Terus Saya ngantar penumpang itu pak Ke Kebun Jeruk Oh Ngantar ke Kebun Jeruk Setelah itu mas Setelah itu Tiba-tiba kan saya mbak kendaraan ya pak Jadi kalau mungkin saya lelah ya pak ya Saya lelah Tadi mbak kendaraan itu enak Iya Asyik aja gitu ya Asyik aja Mungkin ke fisik saya kurang fit Menutup mungkin ya Karena lupa makan atau Biasanya gimana Kesatu memang saya Baru Bukan masalah kurang makan Makan itu kurang gitu pak Artinya bukan kurang makan ya Artinya mungkin lupa makan Makan mobil Oke Terus Ada arah kicang Mobil kicang Mobil kicang Mobil kicang Terus Saya bawa motor Cuman Tidak ada trotoar ya Jalan artinya jalanan satu ya Jalan hanya satu Satu Jadi Nah Tiba-tiba saya lagi mengendarai Untung Dari pihak Supir kicang itu Langsung sekenceng-kenceng ya pak Langsung saya disampel lumpang Pak Pak Digebrang Langsung saya binggir Untung Untung Supir itu melihat ya pak Karena mungkin pikiran Dabreng 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 Bisa gitu pak Hitungannya per titik pak Aduh Alhamdulillah Oh ini kicang Kicang Pribadi kicang Pas lepas itu Pelumpangnya turun pak Minta turun Ya Saya Pak Alfa tuh Nyari Alfa tempat yang Rame Rame Cuman saya Enggak Enggak peduli Motor Enggak peduli Hp Cuman Alhamdulillah Seramit itu Alfa Terangnya baik Yang penting Iya Saya ketiduran pak Sampai Jam setengah enam Dibangunin yang lagi Kebersihan Setelah kejadian itu Iya Saya ketidur Tidur Karena mungkin Sok lah Atau Kaget lah Akhirnya tertidur Terus Nah Setelah situ Saya bangun Tidur di mana pak Di daerah mana pak Ubin Di Ubin Alpamat 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 Ya Allah Ya 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 Alhamdulillah Selamat Konci Konci nyantel Di motor Saking apa Trauma Trauma Betul ya Nah Pas itu Saya Dibangunin Sama kebersihan Dibangunin Sama kebersihan Sudah pagi Oh iya Terima kasih ya Saya semalam Habis Kena Mau kena musibah Alhamdulillah Selamat Sini Iya pak Ada kebersihan Jadi terima kasih Dibangunin Barangnya Gak ada yang hilang Gak ada Alhamdulillah Jadi Masih banyak Apa Orang-orang yang baik Ya sebenarnya Di sekitar kita Menolong Menolong kita Itu Ngeri sekali Tidak nyaris Untung Diberitahu Pak Karena mungkin Dia dari jendela Memberitahu Bapak itu Sudah nyaris Mau nyerempet Bukan Dari jendela Pelumpang saya Pak Yang ngasih tahu Oh Bapak Bapak Pelumpang Alhamdulillah Itu masih Diberikan Keselamatan Oke Mungkin Ada Cerita yang lain Yang mungkin Kisah-kisah Yang mungkin Di luar Dari Logika Nalar Cerita lain Ya Ya itu HP hilang Bisa Ternah HP hilang HP hilang Di mana Pak Saya nganter Pelumpang Dari Arah Sini Pak Gunung Sindur Daerah Gunung Sindur Parung Posisinya Kalau tidak salah Dari Perumahan Bukit Dago Perumahan Bukit Dago Ya Saya Ke Kemang Bogor Kemang Bogor Saya Ngalong Itu Orang Kuali Komplek Itu Menjadi Antak Saya Dari Bukit Dago Sekitar Jam Satu Jam Satu Malam Dari Dari Bukit Dago Arah Ke Kemang Bogor Oke Bagaimana Pak Kejadian Itu Mungkin Masih Ingat Cerita Itu Detailnya Masih Pas Saya Pulang Dari Penganderan Karena Dari Sana Jam Satu Saya Balik Ke Arah Parung Ya Darah Parung Darah Parung Terus Saya Terasa Lelah Saya Istirahat Di Bengkel Numberban Istirahat Bukan Numberban Tiba-tiba Saya Ketiduran Pak Oke Karena Sudah Kelolahan Ya Saya Tidak Peduli Itu HP HP Saya Taruh Di Data Oh Kita Tidur Seperti Inilah Kita Taruh Ya Karena Mungkin Kelolahan Sudah Melakukan Aktivitas Ojek Online Itu Dari Jam Berapa Saya Kalau Tidak Salah Dari Jam Sudupan Nah Fisik Saya Tidak Bagus Sudah Untuk Pengalaman Dekan-dekan Ojek Online Tidak Saya Cuma Kadang Kenapa Anda Memaksakan Sekali Untuk Berangkat Padahal Fisik Sudah Lelah Ada Yang Dikejar Target Ada Bawa Setoran Motor Masih Kredit Masih Kredit Masih Kredit Tidak Mau Ya Harus Mengejar Target Untuk Membayar Kredit Motor Itu Ya Sebulan Berapa 815 Berapa Tahun Lagi Alhamdulillah Kurang 6 bulan Lagi Saya Rasa Kalau Seandainya Kita Sudah Lerang Untuk Keselamatan Kita Baiknya Jangan Dipaksakan Ini Saya Ngalong Sudah Ngalong Lagi Karena Banyak Bahaya Sudah Ngalong Lagi Banyak Bahaya Saya Paling Bilih Mentok Kalau Pengen Keluar Pagi Pagi Ya Jam 9 Sudah Pulang Oh Jam 9 Sudah Pulang Sudah Sudah Mentok Mentok Jam 11 Pelajaran Barak Yang Saya Kesahsar Tiba 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 Didepan Pintu Kuburan Di Depan Pintu Kuburan Waktu Itu Kejadian Bagaimana Pak Saya Habis Kanten Dari Prima Jasa Pak Dari Prima Jasa Itu Saya Nganter Ke Arah Pamulang Oh Ke Arah Pamulang Tidak Jauh Pak Dekat Jumlah 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 Tiba 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 Pas Saya Masuk Mungkin Salah Jalan Atau Gimana Itu Kerencai Itu Perumahan Pak Kerencai Itu Perumahan Tapi Waktu Itu Dapat Map Map Gimana Itu Saya Ngarah Map Oh Arah Map Ngarah Cuman Mungkin Karena Map Itu Kadang-kadang Kita Lewat Dari Sedikit Ada Lain Lagi Pak Oh Ya Diarahin Lagi Diarahin Ke Toba Lepas Kemudian Saya Bingung Map Tidak Pak Saya Percaya Diri Waktu Itu Jum Berapa Setengah Tiga Setengah Tiga Malam Oke Pas Saya Masuk Ternyata Itu Gerbang Itu Kan Warnanya Hitam Kayak Dua Pintu Yang Terlihat Apa Pak Di saat Itu Di saat Itu Biasa Kira Saya Jalan Perumahan Atau Jalan Masuk Tembus Ternyata Pas Saya Di depan Pintu Itu Kuburan Di depan Pintu Kuburan Itu Sudah Terbuka Saya Kan Jam Tiga Itu Tidak Masuk Sekalian Saya Merinding Tiba Tiba Merinding Saya Merinding Saya Isram Baca Surat Anas Surat Kurhu Tetap Masih Berat Dik Tidak Ya Dik Rasa Berat Jangan Ganggu Saya Lagi Nyeri Recipik Masing Masing Ya Sudah Sudah Saya Ketemu Jalan Saya Balik Lagi Ketemu Jalan Kembus Kejalan Raya Pak Tidak Diputuk Tidak Kuburan Mana Saya Lupa Daerah Pamulang Kok Bisa Saya Jadi Perbanyak Sebenarnya Mau bertanya Di belakang Hari Tapi Ini Bertanya Langsung Di Saat Jalan Kita Perasaan Itu Rame Aja Biasa Kan Tidak Sepi Pak Sudah Sepi Malam Jam Tiga Artinya Maksud saya Kita Jalan Kita Kan Senggak Tahu Masa Kita Kejalan Yang Banyak Pendudukan Pohon Apa Perasaan Itu Ada Rumah Rame Sudah Masuk Ke Dimensi Lain Itu Namanya Rame Karena Daerah Pamulang Itu Rame Kenapa Tiba Tiba Saya Masuk Ke Masuk Ke Kuburan Begitu Pulangnya Malah Sepi Pulangnya Ya Masuk Sepi Jadi Tidak Ada Rumah Itu Hilang Semua Rumah Sebelah Masuk Sepi Terus Baca 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 Ya Sebagai Islam Baca Masuk Masuk Masih Di Lagusa Ini Masih Tetap Tabel Tabel Bahasanya Tabel Di Punduk Kita Udah Lelah Masalah Gitu Jangan Terjadi Lagi Pak Malem Makanya Masalah Ngalong Ini Sudah Saya Putuskan Ngalong Sudah Tukup Usia Tidak Pak Ya Jadi Pesan Pesan Para Teman Teman Itu Apa Mas Kira Kira Untuk Teman Teman Supaya Berhati Hati Ya Kalau Memang Kita Mau Ngalong Fisi Kita Seharusnya Diatur Harus Istirahat Cukup Oke Ya Kalau Kondisi Fisi Kita Tidak Sehat Atau Kurang Sehat Jangan Banyak Bahaya Oh Banyak Bahaya Maksudnya Berkendaraan Ya Karena Di jalan Itu Perlu Konsentrasi Setelah Mengalami Banyak Kejadian Kejadian Seperti Lelah Sehingga Kurang Tidur Atau Apa Ya Namanya Kira Saya Memahami Mas Ini kan Mengejar Target Iya Sekarang Gimana Setelah Banyak Kejadian Kejadian Yang Dialami Seperti Ini Saya Mencoba Ngarong Dibatasi Tidur 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 Itu Kejadian Yang Agak Ini Ya Apa Si Horor Juga Horor Ya Karena Di Saat Kita Jalan Kita Tidur 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 Biasa Rame Gitu Ada Perumah Rumah Ada Apa Tidur 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 Sampai Di Kuburan Balik Pagi Sepi Gitu Iya Murinding Saya Membayangkan Santainya Saya Menjadi Depor OJ Komunik Mungkin Banyak Pengalaman Karena Mas ini Sudah Hampir 6 Tahun Saya Mengalami Kecelakaan Pak Waktu itu Gimana Ceritanya Ceritanya Saya Mengantar Penumpang Malam Pak Jam Berapa Ke Gunung Sindur Seperti Jam Setengah Dua Atau Jam Dua Jam Dua Waktu Itu Sendiri Apa Waktu Itu Saya Abis Mengantar Penumpang Dari Gunung Sindur Berarti Mau Arah Balik Arah Balik Hujan Enggak Terang Terang Biasa Cuman Tiba-tiba Itu Kalau Arah Yang Mau Ke Parung Itu Dari Gunung Sindur Itu Kan Ngelewatin PT-PT Jinus Biotis Tempatnya Memang Sepi Pak Disitu Terkenal Gang Mayat Gang Mayat Ada Coba Bukan Cerita Masalah Setan Setan Sisa Enggak Terlalu Ini Yang Mending Yang Berbentuk Setan Ini Saya Betul Betul Pencara Begau Itu Siapa Yang Takut Cuman Kalau Saya Pribadi Takutnya Itu Takut Justru Manusia Yang Jahat Kalau Setan Nakutin Nongol Baru Pingsan Betul 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 Saya Jalanan Itu Semalam Miring Pak Saya Ngusru Pak Jatuh Miring Ke Kiri Untung Ya Ke Kanan Kanan Itu Trok Di daerah Situ Banyak Industri banyak-banyak apa pabrik-pabrik itu mobil mobil tronton kebanyakan saya jatuhnya ke kiri Pak mungkin faktor bahan saya waktu pas jatuh itu kenapa gitu kok bisa jatuh seperti itu pasti ada faktor apa ada batu atau apa enggak jadi kira-kira itu jalanan itu kan ketutup rumput Pak yang sebelah sini wala rata enggak taunya ini yang jublahan air jublah saya jatuh situ Pak muka saya kalau besok udah kayak unyel udah hancur udah monyom mulut terus kan jatuh kita tuh kan pasti biasanya yang saya tahu setelah jatuh dari motor tuh nggak mungkin bisa bangun cepat atau apa itu seandainya nolong ada pas apa mungkin kanan dia posisinya kan pintu tertutup situ Pak kalau kuritim ya iya iya di kongsi cuma karena mungkin dengan suara berat keluar kalau begitu dua-dua berat gitu ya kejadiannya di PT Hale Pak PT Hale itu dipanggung-panggungnya ada ke sini terima kasih sekali ya mungkin ya buat security yang telah menolong emas driver ini sehingga dia dapat pertolongan lah ya waktu itu pasti tolong apa Bagaimana itu cerita itu Pak kenapa Pak Pak kenapa bisa tiba-tiba jatuh gitu oke oke hati-hati Pak kalau nggak kendaraan ya tanya iya yang namanya apa kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu ya kapan kita terjadi kapan apa ya kalaupun kita juga sudah berhati-hati tapi kalau memang udah apa udah terjadi ya itu kan hanya karena hitungannya detik ya ini juga banyak pengalaman-pengalaman mungkin ya jadi teman-teman eh baik ya kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain teman-teman bisa commentnya di channel ini ya nanti kita bisa berbagi pengalaman seperti teman saya ini dari The Great Ojek Online ya untuk menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!